Inilah makna dibalik pakaian khas pengikut Al-Zaitun saat sholat. Mereka selalu mengenakan jas dan dasi saat sholat. Teka-teki pakaian khas pengikut pondok pesantren, ponpes, Al-Zaitun Indramayu akhirnya terungkap. Seperti video yang beredar di media sosial, pengikut ponpes Al-Zaitun selalu mengenakan jas dan dasi saat melaksanakan ibadah sholat. Rupanya, ada maksud khusus dari pakaian yang selalu mereka gunakan saat beribadah. Dilansir Tribunwau.com, hal itu diungkap ex-pengikut pimpinan ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, Ken Setiawan. Pendiri Any Crisis Center itu mengatakan Panji Gumilang sengaja mewajibkan pengikutnya memakai jas dan dasi saat sholat. Karena dididik menjadi negarawan, sholatnya dilarang pakai sarung, ungkap Ken. Sholatnya dilarang pakai sarung, sholat pakai celana, jas, dasi karena mereka dididik sebagai seorang negarawan.